bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman baik kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload Joy2K dan cara menggunakannya Joy2K adalah aplikasi untuk menjadikan joystick joystick ini ya agar bisa menjadi seperti keyboard ya baik kita langsung saja download saja di ini ya seperti ini download Joy2K langsung saja PC ya disini ada situsnya langsung Joy2K.net langsung saja disini kemudian di bagian download klik lagi kemudian disini langsung saja ya bagian sini download Joy2K installer jadi kita pakai server dari Joy2K.net ya yang dibawahnya ada subpedia ada si net ya jadi kita langsung saja ke situsnya saja kita download ya bagian atas ya klik dia langsung masuk ke download ya selesai selesai open langsung kita yes kan saja kemudian terima next next dia masuk ke program file x86 ya next buat di desktop next install kemudian next kemudian finish ya oke setelah finish kita langsung saja launch ya oke disini ada joystick joystick 1 joystick 2 ya karena saya menggunakan ada 2 stick ya di komputer ini seperti ini joystick ya kita akan lihat klik disini disini terlihat ya di monitor ada di layar ada joystick 1 dan yang ini adwz ya ini simpanan padahal sudah saya uninstall tapi masih terdek test ya kita drag saja ini kita black klik kanan clear all button ya ini tampilan pertama ya saat kita pertama download akan seperti ini tampilannya jadi kalau kita ingin menggunakan stick ini ya ada kiri ya ini tombol ke kiri disini menyatakan bahwasannya tombol daripada stick ini ya ya button ini adalah button stick ya button stick ya ingat bukan bukan keyboard ya jadi ini button stick kita klik saja sini seperti ini teman ya bisa dilihat ya yang mana respon dia akan keluar warna ya ya warna kuning ya seperti ini ya oke maka kita ubah disini klik kanan edit edit this button as in menu ya kemudian kita biasa kalau kita ke kiri kita klik A ya kemudian oke seperti ini kemudian yang sebelah sini ya sebelah sini klik ya terlihat ke dektesi ya warna kuning ya kita klik disini ketik klik kanan kemudian edit this button D oke ya seterusnya seperti itu klik atas ya atas ini atas bentar ini digesarkan ya ini saja digesarkan ya ini ya artinya ini atas klik kanan edit ketik W ya oke kemudian oke kan bawah sini dia akan respon ya klik kanan edit ketik S ya oke dan oke kan oke seperti ini kemudian kita akan lihat tombol ini kita akan deteksi biasanya ini sering digunakan X ya kita lihat buton ini adalah tombol stick ya kita klik kita cari ya buton 3 ya artinya yang tombol ini buton 3 biasanya kalau di komputer kalau di game yang ini spasi biasanya ya atau melompat kalau ini melompat ya kita buat di kanan edit ya spasi oke oke seperti ini jadi yang tombol yang ini yang lain seperti ini bisa kita edit ya kita mau gunakan untuk apa tombol yang ini kita ingin jadi Z atau X atau C ini bisa semua kita gunakan atau yang ini seperti ini ini tombol jadi kalau di total-total disini ada 4, 4, 8 disini 4, 4 kanan, kiri atas, bawah 4, 4, 16 jadi 16 disini ada 1, 2, 3, 4 kita lihat tombol ini tombol apa ya disini 9 ya ya 10 saya tidak tahu ini bagaimana bawah ini bawah oh bukan ya ini tombol untuk sensor ini ya jadi 22 totalnya 22 sedangkan ini 32 mungkin stick yang lain ya yang ada 32 tombol sedangkan yang ini ada 22 tombol oke kita langsung saja save sebentar di mana edit save ya kita save dan kita turunkan atau kita silang juga sama maka dia tetap sama ya jadi fungsi ke bawah dan silang ini sama walaupun di silang dia tetap ke bawah kita tutup ya oke kita coba dengan menggunakan word ya jadi kita gunakan word ya apalagi dengan game pasti bisa ya kita lihat ini fungsinya sama ya kita ya oke ya kita matikan ya oke itu ini dan yang ini ya ini spasi ya kalau kita matikan ini semuanya berfungsi ya oke jadi ini bisa digunakan untuk keyboard ya apalagi untuk game ya oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati